Profil dan agama Caca Tengker, adik Nagita Slavina, Caca Tengker dan suaminya, bari Tamin diliputi kebahagiaan setelah melahirkan anak keduanya yang diberi nama Aruni Damani Tamin pada 27 Januari 2021 lalu. Berita bahagia ini pun membuat publik penasaran dengan sosok adik dari Nagita Slavina ini. Seperti diketahui, meskipun berasal dari keluarga artis, Caca Tengker memilih berkarir di luar dunia entertainment. Caca diketahui memiliki tiga gelar pendidikan dan tempat menempuh kuliah di London dan Australia. Siapa sebenarnya sosok Caca Tengker? Berikut profilnya, Caca Tengker lahir dengan nama lengkap Alsimega Marsa Tengker pada tanggal 3 Mei tahun 1989. Caca berasal dari keluarga artis. Sang ibu, Lieta Amelia Betta merupakan seorang penyanyi dan aktris yang tenar di era 80-an dan 90-an. Sama seperti ibunya, sang ayah, Jideon Tengker juga musisi legendaris tahun 80-an. Tapi ayah dan ibunya kini sudah pensiun. Lieta kini disibukkan dengan rumah produksinya. Caca Tengker memiliki satu saudara kandum yang terpaut usia satu tahun lebih tua darinya, yakni Nagita Slavina. Tapi berbeda dengan kehidupan keluarganya, terlebih sang kakak yang masih aktif di dunia hiburan, Caca lebih fokus dengan pendidikannya. Caca Tengker hanya pernah satu kali bermain sinetron di sini ada setan yang populer di tahun 2000-an. Meski lahir di keluarga kaya, tidak membuat Caca Tengker bermalas-malasan. Dia tetap menjadikan pendidikan sebagai prioritasnya. Caca pernah menjajaki University Chollege London di UK untuk belajar psikoanalisis setelah sebelumnya meraih gelar bachelor di Brisbane, Australia. Sampai saat ini, Caca Tengker memiliki tiga gelar pendidikan yakni Sarjana Psikologi, Bachelor of Arts, BAC, dan MSEC, Master of Science. Caca yang belum ingin kembali ke tanah air setelah meraih gelar master di London, akhirnya memutuskan untuk mengikuti sekolah masak ternama Gile Cordon Bleu sampai mendapat gelar diploma de cuisine. Terakhir pada Februari tahun 2020, Caca baru saja lulus dari Universitas Katolik Akmajaya dari Studi Magister Psikologi Klinis Dewasa. Caca Tengker pun kini berhak praktek sebagai psikolog. Sama seperti Nagita Slavina, Caca Tengker jarang mengumbar hubungan asmarannya ke publik. Tapi sekali mengenalkan sosok sang pacar, hubungan Caca sudah terlihat serius. Diketahui sejak tanggal 2 Maret tahun 2015 lalu, Caca sudah mengunggah foto kemesraannya dengan baritamin. Sampai akhirnya, Caca Tengker dinikahi bari pada tanggal 16 April tahun 2017 lalu. Sampai saat ini, rumah tangga keduanya terbilang harmonis dan tidak pernah diterpai sumiring. Caca Tengker pernah mengejutkan publik dengan pernyataannya di Instagram yang mengaku tinggal di rumah kontrakan bersama sang suami. Padahal, Caca memiliki keluarga yang memiliki penghasilan fantastis. Tapi tampaknya, Caca tidak ingin bergantung pada keluarganya. Namun kini, berkat kerja kerasnya bersama sang suami, Caca Tengker sejak beberapa bulan lalu sudah menempati rumah pertamanya yang dibangun sendiri. Caca pun mengaku begitu antusias meskipun pembangunan dilakukan dalam keadaan dirinya tengah hamil. Kini Caca Tengker sudah resmi menjadi ibu dua orang anak. Anak pertamanya, Ansara Maisa Dikta Tamin lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 2018. Kini, Caca Tengker dan bari Tamin dikaruniai anak kedua setelah melangsungkan prosesi persalinan pada tanggal 27 Januari tahun 2021 dan memberi nama Aruni Damani Tamin, untuk putri keduanya. Caca Tengker dan sang kakak, Nagita Slavina diketahui mengikuti keyakinan ibu mereka, Rieta Amilia sebagai pemeluk Islam. Hal ini berbeda dengan agama ayahnya, Jideon Tengker yang menganut Kristen. Saat Caca menjalani prosesi akad nikah pun, Jideon hanya bertindak sebagai saksi yang mendampingi penghulu. Terima kasih telah menonton!